Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Fwani di channel Fm Toys. Mas, hari ini kontennya ini receh sekali ya, bukan receh maksud saya, tapi karena ada yang minta, akhirnya saya pikir kok layak kalau dibuat. Cara menangkap tamia, ya lucu, sebetulnya lucu, tapi penting juga. Jadi, karena kan banyak kejadian kalau orang itu nangkep salah caranya, satu, jarinya sakit, dua, bisa terluka. Oke, jadi pada hari ini saya ingin sedikit bukan ngajari ya, tapi share bagaimana saya dan tim kalau nangkep tamia itu bagaimana. Dan ingat, ini khusus bagi teman-teman yang mobilnya enak di jalan ya, karena Anda perlu nangkep. Bagi yang mobilnya tidak enak, Anda tidak perlu belajar, karena nangkepnya sangat mudah, karena kelompang ya. Jadi, karena kontak, jadi tidak perlu nangkep, tinggal jalan, ambil. Oke, tapi kalau mobilnya enak, Anda perlu nangkep, itu perlu belajar. Kalau yang kelompang, tidak perlu belajar. Oke, langsung saja kita belajar seperti apa, cara menangkap mobil tamia. Nah, inilah yang ingin saya share pada teman-teman semua. Jadi, jadi begini, zaman dulu mobil mini 4WD itu kan bentuknya begini nih, depannya itu. Jadi bentuknya itu apa, naik ke atas. Sehingga, zaman dulu itu nangkep tamia itu cukup dengan begini, dia akan naik. Nah, kan. Saya sama dulu. Nah, ini misalnya trek nih. Nah, ini misalnya trek. Jadi ini kan tinggi sekali jaraknya. Saya ingat betul, mas calon nangkepnya gimana? Gampang, ini taruh sini, dia akan langsung naik. Serup, aman. Nah, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan beda. Nah, ground clearance itu cuma segini. Anda begini, bunuh diri, cek toh gitu, langsung lah nanti sini berdarah ya. Atau kalau tidak berdarah itu habis nangkep, langsung atuh gitu. Biasanya begitu, biasanya. Jadi pada hari ini saya ingin sedikit ngajari teman-teman. Bukan ngajari lagi-lagi, tapi kita share tentang bagaimana cara nangkepnya. Teori yang pertama, yaitu adalah nangkepnya jangan begini, tapi jarinya naik. Ya, jarinya ini lurus saja. Kok susah banget kalau ngajari? Gini, intinya begini. Jadi jangan tidur, tapi jarinya naik saja. Nah, jadi yang pertama tadi tangannya lurus. Nah, yang kedua caranya itu, oh gini, saya praktekannya gini. Tangannya itu agak gini loh. Ya, Boya? Gini, gini, gini. Nah, jadi miring, miring di, miring. Kalau tadi lurus, ini miring. Miring dan agak turun. Jadi, jarinya itu, kalau tadi kan gini. Ini jarinya turun gini. Srip! Ya, ginilah pokoknya. Jadi yang ditabrakkan pertama adalah jari telunjuk. Gunanya apa? Supaya bisa langsung megang mobilnya. Paling enak langsung kita praktek saja. Kita coba ya. Ini kita lepas di A. Otomatis, lap kedua di B. Langsung kita tangkep pakai cara yang pertama. Yang tangannya diri. Kita lihat. Ya, aman. Jadi, begini. Thread. Terus, dia langsung mobil ke angka. Yang lebih enak, cara kedua. Cara kedua, ya. Tangannya begini. Ya, ini beda. Tadi kan lurus. Yang ini, agak tidur gini tangannya. Nah, ini lebih enak. Kita coba. Yuk! Kelihak! Lagi! Gak seru, gak seru. Gak seru. Gak seru. Gak seru. Enak. Cara kedua, ya. Cara yang paling enak lagi, kalau setelah menangkap ada slump. Jadi, langsung di sini. Sediakan tangan Anda. Nah, sediakan tangan. Dia nanti lompat langsung tangkap sini. Sat. Itu lebih enak lagi. Kita coba. Gak seru. Gak seru. Enak, enak kan? Itu. Cara menangkap simpel saja. Tapi, enak. Gimana? Sudah paham cara menangkapnya? Minimal. Ketika teman-teman menangkap dengan benar, teman-teman pulang tidak terluka. Sehingga izin dari istri dan keluarga tetap terjaga. Oke? Jangan sampai pulang terluka. Oh, segitu kan. Sedih rasanya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu. On time. Jamaah di masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.